Intro Sejak awal Januari 2023, pemerintah kota Yogyakarta mulai menerapkan Jogja Zero Sampah dengan mewajibkan warganya memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke depo sampah. Adapun komposisi sampah tersebut yakni terdiri atas 55 persen sampah organik dan 45 persen sampah anorganik. Program tersebut merupakan respon atas penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara di kota Yogyakarta karena tempat pembuangan akhir piungan ditutup. Oleh sebab itu, masyarakat Yogyakarta harus mengelola sampah anorganik mereka secara mandiri atau melalui bank sampah. Menanggapi program tersebut, anggota Komisi B DPRD-DIY menilai memilah bukanlah penyelesaian masalah sampah di Yogyakarta namun perlu adanya teknologi atau alat produksi. Selain itu, kurangnya persiapan dan koordinasi antara Dinas Selingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan Dinas Selingkungan Hidup Provinsi D.I.E. Dinas Selingkungan Hidup Kota Yogyakarta saya melihat bahwa DLH Kota dan DLH D.I.E. belum terjadi konsolidasi untuk penyelesaian sampah. Pihaknya juga menyarankan agar pemerintah kota Yogyakarta untuk lebih mematangkan perencanaan terlebih dahulu sebelum program tersebut dilaksanakan. Setelah rencana matang, barulah membicarakan dana atau anggaran teknologi alat produksi guna membantu program Yogyakarta Ziru Sampah. Sementara itu, akan ada penerapan sanksi baru bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut yakni mulai April 2023 mendatang. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV